Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bu, ya. Kata kunci mengenai teori belajar. Ini dua soal yang masuk, ya. Di soal pre-test maupun soal UP nanti. Kalau masuk PPG langsung ke UP, dua soal juga sama. Pre-test juga dua soal. Kata kuncinya adalah, sudah saya buat catannya, biar memudahkan Bapak-Ibu untuk memahamin teori belajar. Kata kunci yang pertama adalah behavior. Behavior itu adalah stimulus respon. Pada akhirnya akan menjadi perubahan perilaku. Belajar itu yang penting hasil. Belajar itu yang penting hasil. Hasilnya yang lebih penting, ya. Hasilnya yang lebih penting. Oke. Reward, memberikan reward kepada siswa. Baru merupakan bagian-bagian. Bagian-bagian yang lebih penting. Satu lagi, kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan itu misalkan, Belajar bahasa Inggris. Itu biasakan menggunakan bahasa Inggris dalam perilaku atau kehidupan komunikasi sehari-hari. Kalau dia mementingkan hasil, Contohnya adalah, Misalnya anak itu belajar konsep perkalian. Atau belajar kali-kali. Sampai kalau anak itu diberikan materi, Tidak bisa juga dia, Maka dia belum belajar. Jadi belajar itu kalau dia bisa kali-kali. Jadi lebih penting hasil. Itu namanya behavior. Kalau perubahan perilaku, Contohnya adalah ketika ada guru Mengajak anak itu ke suatu tempat misalnya. Misalnya ke sawah. Misalnya ke panti jumpu. Sampai di situ mereka mengeksplorasi Atau mereka bertanya-tanya. Di panti jumpu mereka bertanya, mencatat. Apa aja umurnya berapa. Setelah pulang dari sawah, Atau dari panti jumpu, Atau dari Dan lain-lain ya. Misalnya dari panti jumpu, Lihat orang tua. Dari sawah, Lihat petani. Mereka mendapatkan Perubahan batin Atau perubahan sikap positif. Yaitu dengan menghargai kerja keras petani. Dengan bisa menghargai orang tua. Itu namanya perubahan perilaku. Yang stimulus respon adalah Rangsangan. Ketika siswa diberikan rangsangan belajar, Itu juga behavior. Kata kuncinya itu ya. Lihat aja catatannya. Kata kuncinya jelas sekali. Yang kedua adalah Konstruktivisme. Kata kuncinya adalah Membangun pengetahuan, Menemukan pola, Menemukan konsep, Menemukan pola-pola atau konsep, Mencari makna sendiri, Bisa berhipotesis, Bisa berhipotesis, Bisa menyimpulkan sendiri. Itu namanya Konstruktivisme. Biasanya, Teori belajar Konstruktivisme, Ini dikaitkan dengan Teori belajar, Dengan Model Pembelajaran Discovery Dan Inquiry. Biasanya ini Model pembelajaran Discovery Dan Inquiry. Menemukan, Menemukan konsep. Kegiatannya biasanya ini Ada unsur yang namanya Prosedur. Prosedur. Maksudnya gimana Pak? Prosedur itu bisa mengerjakan LKPD Atau bisa Bereksperimen Atau kegiatan pratikum. Ya. Kegiatan pratikum. Teori belajar yang kedua Namanya Konstruktivisme. Membangun pengetahuan, Menemukan pola Sendiri. Menemukan konsep. Mencari makna sendiri. Biasanya ini Model pembelajaran ini adalah Penemuan. Discovery Dan Inquiry. Kegiatannya Prosedur. Mengerjakan LKPD Atau kegiatan pratikum. Misalnya Mengerjakan LKPD Mencari Rumus Trapezium. Nah dikasihlah Benda-benda Konkret Misalnya Kertas Atau apa LKPD-nya itu Prosedur. Guntinglah ini Guntinglah itu Nanti ketemulah Rumus Trapezium. Atau mencari Rumus Dari Segitiga. Rumus Segitiga Dicari dari Ya bikin aja Kertas Origami Dikasih. Atau karton. Suruh Gunting Menjadi dua. Rumus Segitiga Dapat. Atau Kegiatan Pratikum. Kegiatan Pratikum Misalnya Pratikum Apa namanya Kalau SD Pratikum Rangkaian Listrik Misalnya Menemukan ya Bahwasannya Kalau Ambatannya Disusun Dua seri Menjadi Besar Kenapa? Karena Arusnya Kecil Atau Apa namanya Tegangannya Kecil Ditemukan Itu yang namanya Kegiatan Pratikum ya Discovery Inquiry Itu membangun Pengetahuan Dengan cara Mengerjakan LKPD Atau Pratikum Membangun Menemukan Pola Dan mencari Makna Sendiri Yang ketiga Kognitif Kognitif Ini Materinya Yang diajarkan Dari sederhana Menjadi Kompleks Misalnya Materi Yang diajarkan Itu Kalimat Misalnya Kalimat Membuat Kalimat Atau Membaca Kalimat Kita Menguraikan Dulu Satu Persatu Kata Jadi Materi Itu Dari Sederhana Menjadi Kompleks Baru Bisa Kita Membuat Kalimat Jadi Mengajarkan Anak Misalnya Bahasa Indonesia Uraikan Dulu Kata Perkata Habis Itu Buat Kalimat Dari Materi Yang Sederhana Ke Materi Yang Kompleks Itu Namanya Kognitif Pembelajarannya Bermakna Artinya Lebih Mementingkan Proses Lebih Mementingkan Proses Belajar Adalah Proses Kebalikan Dari Behavior Kalau Behavior Belajar Adalah Hasil Kalau Anak Tidak Bisa Kali-kali Belum 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 Belajar Tapi Kalau Kognitif Belajar Itu Bermakna Atau Proses Berproses Prosesnya Adalah Tahapan Perkembangan Berpikirnya Jadi Prosesnya Ada Bahasa Guru Mudah Dipahamin Itu Juga Kognitif Mementingkan Keseluruhan Itu Juga Kognitif Atau Biasanya Ini Kita Sering Lakukan Ini Kalau Kegiatan Belajarnya Itu Diskusi Tanya-jawab Diskusi Dan Tanya-jawab Ini Biasanya Kegiatan Kognitif Tanya-jawab Kalau Menemukan Itu Adalah Kontruktifisme Membangun Pengetahuan Kalau Kognitif Biasanya Diskusi Tanya-jawab Yang Ke Empat Ada Namanya Teori Belajar Cybernetik Cybernetik Ini Online Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh Seperti Zoom Kita Ini Teknologi Cybernetik Pembelajaran Jarak Jauh Yang Kelima Humanistik Humanistik Ini Guru Sebagai Fasilitator Motivator Membantu Siswa Dalam Hal Pembelajaran Aktualisasi Diri Siswa Dia Bisa Paham Potensi Siswa Paham Dalam Siswa Dia Paham Karakter Siswa Dia Paham Potensi Siswa Dia Paham Pemahaman Diri Siswa Dia Paham Ini Humanistik Teori Belajar Malaikat Kalau saya Bilang Kenapa Karena Merdeka 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 Guru Merdeka Menjadi Humanistik Atau Teori Merdeka Belajar Humanistik Kenapa Karena Guru Ini Hanya Sebagai Fasilitator Motivator Dan Membantu Siswa Dalam Hal Pembelajaran Kalau Ada Siswanya Yang Kurang Mampu Belajar Misalnya Dia Gaya Belajarnya Audio Visual Yang Satu Gaya Belajarnya Audio Kita Harus Memahami Karakternya Jadi Kita Harus Bisa Membedakan Karakter Karakter Anak Dan Kita Mengajarkannya Dengan Karakter Mereka Itu Sulit Humanistik Kalau Muridnya Cuman Sedikit 10 Orang Mungkin Bisa Tapi Kalau Di Atas 20 Orang Mungkin Tidak Bisa Karena Karakternya Gurunya Satu Siswanya 20 Jadi Susah Tapi Kalau Sekarang Humanistik Merdeka Belajar Teori Yang Sangat Baik Kalau Diterapkan Tapi Itu Harus Benar-benar Menjadi Malaikat Atau Fasilitator Dan Motivator Gurunya Harus Sabar Di Teori Merdeka Belajar Guru Wajib Sangat Sabar Mengajar Anak Karena Belajar Berdiferenciasi Yaitu Luar Biasa Bagusnya Luar Biasa Tapi Guru Harus Sabar Guru Harus Jadi Guru Karena Media Pemajarannya Sangat Banyak Oke Inilah Kelima Teori Kalau Guru Penggerak Pahamlah Tentang Merdeka Belajar Behavior Konstruktivisme Kognitif Cybernetik Dan Humanistik Kelima Teori Ini Yang Nanti Akan Masuk Di Soal Prites Dua Soal Dua Soal Dua Soal Oke Nanti Satu Soalnya Adalah Mengenai Yang Namanya Tahapan Asimilasi Akomodasi Di Kognitif Sabar Di bawah Bukan sekarang Di bawahnya Oke Pahaminlah Dulu Kata kunci Kata kunci Behavior Kata kuncinya Kasih Rangsangan Kalau ada Respon Perubahan Perilaku Itu Namanya Behavior Rangsangannya Bisa Kesawah Bisa Kemana Jumpuk Bisa Reward Terjadi Perubahan Perilaku Siswa Itu Namanya Behavior Belajar Adalah Mempentingkan Hasil Ketika Belajar Bagi-bagi Anak Itu Tidak Bisa Pada Akhirnya Maka Dia Belum Belajar Jadi Behavior Itu Belajar Lebih Penting Hasil Kasih Reward Kalau Kasih Reward Perubahan Perilaku Terjadi Namanya Behavior Mementingkan Bagian Bagian Kebiasaan Kebiasaan Maksudnya Belajar Bahasa Itu Artinya Adalah Membiasakan Belajar Bahasa Inggris Atau Komunikasi Dengan Teman Pakai Bahasa Inggris Atau Belajar Matematika Mengerjakan Soal Latihan Terus Kebiasaan Namanya Behavior Kontruktifisme Adalah Kalau Model Pembelajarannya Adalah Menemukan Menemukan Itu Gunanya Menemukan Membangun Pengetahuan Menemukan Pola Menemukan Konsep Dan Mencari Makna Sendiri Dan Bisa Menyimpulkan Sendiri Yaitu Namanya Kontruktifisme Yang ketiga Kognitif Kognitif ini Adalah Materi Keseluruhan Dari Sederhana Ke Kompleks Jadi Belajar Itu Kalau Belajar Itu Dari Sederhana Materinya Sederhana Menuju Kompleks Belajarnya Pelan-pelan Dari Materi Sederhana Menuju Kompleks Itu Sering Kita Lakukan Kognitif Itu Sering Kita Lakukan Kenapa Karena Kalau Kita Ngajar Misalnya Ngajar Simbiosis Mutualisme Pelan-pelan Kita Ajarkan Materinya Sederhana Habis Itu Kompleks Pembelajarannya Bermakna Mementingkan Proses Mementingkan Proses Bahasa Guru Mudah Dipahamin Berarti Ada media Pembelajaran Yang Dibawanya Mementingkan Keseluruhan Jadi Keseluruhan Lebih penting Itu Namanya Kognitif Biasanya Diskusi Tanya-jawab Kegiatannya Cybernetik Cybernetik Adalah Online Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh Seperti Ini Pakai Zoom Google Meet Google Classroom Itu Namanya Cybernetik Humanistik Guru Sebagai Fasilitator Motivator Membantu Siswa Dalam Hal Pembelajaran Paham Karakter Siswa Paham Potensi Siswa Bisa Mengaktualasi Diri Siswa Itu Namanya Humanistik Membantu Siswa Dalam Hal Belajarnya Kalau Kesulitan Teori ini Juga Nanti Dipakai Untuk Mengerjakan Teori Humanistik Humanistik Juga Dipakai Untuk Mengerjakan Soal Kepribadian Dan Sosial Nanti Banyak Kita Pakai Teori Humanistik Kalau Siswa Nggak Bisa Dalam Hal Belajar Kita Harus Membantunya Membantu Itu Namanya Humanistik Oke Silahkan Bertanya Sebelum Lanjut Ke Soal Kalau Lanjut Ke Soal Silahkan Lanjut Bilang Lanjut Bertanya Bilang Bertanya Dipesan Bapak Ibu Biar Saya Tahu Lanjut Pak Lanjut Pak Lanjut Kita Hapus Lanjut Lanjut Pak Sudah ada Oke Kita bahas Materi Pembelajaran Disusun Dengan Menggunakan Pola Atau Logika Tertentu Dari Sederhana Ke Kompleks Jelas ya Materi Disusun Dari Sederhana Ke Kompleks Dan Pada Saat Mengajar Guru Menggunakan Bahasa Yang Mudah Dipahami Agar Materi Permajaran Ditermah Dengan Baik Oleh Siswa Adalah Teori Kognitif Karena Materinya Dari Sederhana Ke Kompleks Jawabannya A Kita lanjut Ke Soal Berikutnya Seorang Siswa Memulai Belajar Membaca Dengan Sebuah Kalimat Kemudian Diuraikan Menjadi Kata Kalimat Itu Diuraikan Menjadi Kata Suku Kata Dan Huruf Berarti Dari Materi Yang Sederhana Selanjutnya Dikembalikan Menuju Kalimat Semula Dari Materi Yang Sederhana Menuju Kembalikan Kemateri Yang Kompleks Baca Lagi Belajar Sebaiknya Mengajari Siswa Dengan Pengalaman Bermakna Tadi Menekankan Keseluruhan Proses Belajar Yang Digunakan Guru Disebut Teori Belajar Kognitif Kenapa Kognitif Karena Materinya Dari Sederhana Ke Kompleks Dan Belajar Itu Bermakna Menekankan Keseluruhan Jawabannya Kognitif Ini Cuman Dipahamin Aja Ini Apa Namanya Kata Kuncinya Belajar Bermakna Materi Sederhana Kompleks Belajar Bermakna Mementingkan Keseluruhan Jawabannya Kognitif Jadi Kata Kuncinya Itu Langsung Disoal Nampak Mementingkan Keseluruhan Belajar Bermakna Dan Materinya Itu Dari Sederhana Ke Kompleks Jawabannya Kognitif Kita lanjut Ke soal berikutnya Lanjut Ke soal berikutnya Guru Bisa Mendorong Siswa Memberikan Waktu Untuk Bertanya Dan Diskusi Kegiatan Bertanya Dan Diskusi Itu Juga Merupakan Teori Kognitif Kalau Dia Penemuan Baru Konstruktivisme Tapi Kalau Kegiatan Tanya Jawab Dan Diskusi Itu Namanya Kognitif Gampang Bapak Ibu Kita lanjut Konstruktivisme Dalam Pembelajaran IPS Dalam Pembelajaran IPS Peserta Didik Diharapkan Membangun Sendiri Pengetahuannya Membangun Sendiri Pengetahuannya Mencari Makna Sendiri Mencari Makna Sendiri Mencari Tahu Tentang Yang Dipelajarinya Dan Menyimpulkan Konsep Dan ide Baru Dengan Pengetahuan Yang Sudah Ada Dalam Dirinya Sesuai Dengan Prinsip Dari Peserta Didik Diberitahu Menjadi Peserta Didik Mencari Tahu Teori Belajar Ini Yang Paling Sesuai Adalah Sudah Jelas Membangun Pengetahuan Mencari Makna Sendiri Menyimpulkan Konsep Ide Baru Itu Namanya Konstruktivisme Ini Kegiatannya Discovery Dan Inquiry Dan Biasanya Ini Bendanya Konkret Biasanya Bendanya Konkret Nyata Bendanya Nyata Misalnya Mencari Rumus Segitiga Bagaimana Cara Mencarinya Pakai Kertas Segi Empat Atau Kertas Origami Tinggal Liparoh Dua Dapatlah Rumus Segitiga Itu Biasanya Gunakan LKPD Pakai Kertas Origami Warna Biru Misalnya Ayo Anak-anak Guntinglah Kertas Menjadi Dua Bagian Mengguntingnya Dari Diagonal Rumus Ini kan Panjang Kali Lebar Rumus Segitiga Jadi apa Dibagi Dua Di Panjang Kali Lebar Bagi Dua Atau Alas Kali Tingginya Itulah Menemukan Konsep Sendiri Menemukan Konsep Sendiri Namanya Konstruktifisme Gampang Kembangkan Kegiatan Inquiry Inquiry Dan Discovery Adalah Menemukan Ketika Menemukan Konsep Biasanya Pakai Pakai Benda-benda Yang Konkret Bagaimana Bisa Menemukan Konsep Kalau Tidak Ada Benda Yang Konkret Eksperimen Misalnya Kegiatan Pratikum Rangkaian Listrik Harus Ada Rangkaian Harus Ada Hambatannya Harus Ada Tegangannya Baterainya Harus Ada Alat Ukur Arusnya Itu Namanya Menemukan Konsep Bisa Kegiatan Pratikum Atau LKPD Maka Ini Jawabannya Pastilah Kontruktivisme Memunculkan Rasa Ingin Tahu Siswa Terhadap Suatu Permasalahan Membentuk Masyarakat Belajar Kelompok-kelompok Tentu Jelas Sekali Kontruktivisme Karena Kegiatannya Inquiry Dan Discovery Inquiry Dan Discovery Itu Biasanya Menemukan Konsep Kegiatannya Adalah Dengan Prosedur LKPD Atau Atau Kegiatan Pratikum Inilah Dengan Menggunakan Benda Yang Konkret Benda Yang Konkret Benda Konkret Apa? Nyata Bendanya Nyata Biasanya Pratikum Itu Bendanya Nampak LKPD Juga Bendanya Ada Itu Namanya Menemukan Konsep Kita Menemukan Konsep Namanya Konstruktivisme Oke Gampang Bapak Ibu Kegiatannya Adalah Konstruktivisme Teori Belajar Maksudnya Teori Belajar Oke Kita lanjut Ke soalnya Soalnya panjang Sekalipun Gini Kalau ada Prosedurnya Gini Satu Menyiapkan Berbagai Dua Menulis Tiga Meminta Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ini Namanya Kegiatan Prosedur Kegiatan Prosedur Itu Adalah Kegiatan LKPD Atau Pratikum Jawabannya Adalah Konstruktivisme Kita pun Tidak Baca Soalnya Kenapa Karena Kalau dibaca Panjang Betul Jadi Kita Baca Sebentar Aja Langkah Langkah Sebagai Berikut Langkah Langkah Sebagai Berikut Apa Kegiatannya Kegiatannya Adalah Ibu butuh Merancang penjara Matematika Dengan nilai Tempat Dan langkah Langkahnya Sebagai Berikut Menyiapkan Berbagai Benda Yang Dikat Kacang Panjang Lidi Dan Sedotan Bendanya Konkret Bendanya Konkret Kegiatannya Pratikum Atau Kegiatannya LKPD Prosedur Sampai Bawah Dapat Menyimpulkan Udahlah Kegiatannya Benda Konkret Praktek Atau LKPD Hasil Akhirnya Dia bisa Menyimpulkan Kalau Menyimpulkan Itu Kegiatan Menemukan Konsep Maka Jawabannya C Konstruktivisme Silahkan Dipahamin Bapak Ibu Paham Bilang Paham Tidak Bilang Tidak Untuk Konstruktivisme Gampang Gak 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 Sulit Ada Prosedur Bendanya Konkret Siswa Bisa Menyimpulkan Sendiri Konsepnya Namanya Konstruktivisme Tidak Terlalu Sulit Lanjut Kita Soal Berikutnya Pendidik Tidak Memindahkan Secara Langsung Pengetahuannya Kalau Memindahkan Secara Langsung Pengetahuannya Itu Namanya Kognitif Memindahkan Secara Langsung Pengetahuannya Namanya Kognitif Kalau Tidak Secara Langsung Akan Tetapi Peserta Didik Yang Perlu Membangun Pengetahuannya Biasanya Kegiatannya Membangun Pengetahuan Jelas Sekali Itu Kegiatan Praktek Atau Kegiatan LKPD Namanya Konstruktivisme Itulah Merdeka Belajar Sekarang Merdeka Belajar Sekarang Teori Yang Dipakainya Yang Pertama Adalah Konstruktivisme Yang Satu Lagi Adalah Humanisme Jadi Dua Teori Ini Yang Harus Ibu Pahamin Kalau Mempraktekan Merdeka Belajar Konstruktivisme Dan Humanisme Ketika Siswa Itu Harus Menyelesaikan Masalah Yang Sendiri Membangun Pengetahuan Sendiri Ketika Dia Lambat Belajar Ibu Kasihlah Humanistik Bantu Dia Dalam Hal Belajar Itulah Namanya Teori Merdeka Belajar Atau Kurikulum Merdeka Belajar Membangun Pengetahuan Namanya Konstruktivisme Jawabannya Di Oke Lanjut Kita Di dalam Proses Pembelajaran Para Siswa Dihadapkan Dengan Situasi Dimana Ia Bebas Hipotesis Mencoba Coba Mencari Dan Menemukan Konsep Atau Pola Menyusun Rumus Benar Membuktikan Benar Ini Namanya Juga Konstruktivisme Atau Dalam Piaget Dia bilang Adalah Operasi Formal Kalau Empat Tahap Operasional Formal Jadi Kegiatan Berhipotesis Mencoba Tidak Error Mencari Pola Menyusun Rumus Membuktikan Itu namanya Kegiatan Eksperimen Kegiatan Sain Tipik Namanya Konstruktivisme Biasanya Ini adalah Model Pembelajaran Sain Tipik PBL PJBL Discovery Inquiry Oke Itu dia Konstruktivisme Membangun Pengetahuan Kita lanjut Humanisme Humanisme Ingat aja Humanisme Kalau guru Membantu Siswa Mengaktual Sendirinya Pemahaman Diri Siswa Itu Namanya Humanisme Ibu taat Mengajar Salah satu Tema Pembelajaran Di kelas 5 Dengan Mendorong Peserta didik Untuk berpikir Induktif Mementingkan Faktor Pengalaman Dan Keterlibatan Peserta didik Secara aktif Serta Mendorong Upaya Dapat Mengembangkan Kemampuan Dalam Mengaktualisasi Diri Mengaktualisasi Diri Pemahaman Diri Serta Lealisasi Diri Berdasarkan Itu Teori Belajar Yang diterapkan Ibu taat Adalah Ini dia Kalau ada Bahasa Aktualisasi Diri Pemahaman Diri Motivasi Diri Paham Potensi Diri Itu Namanya Humanistik Ada lagi Nanti Humanistik Membantu Siswa Dalam Hal Belajar Itu Juga Namanya Humanistik Contohnya Ini Membuat Lancangan Belajar Terbaik Untuk Siswa Memberikan Bantuan Agar Siswa Tidak Bisa Menjadi Aktif Mendorong Siswa Memahami Makna Selama Belajar Memimpin Siswa Menerapkan Pengalaman Pengalaman Memahami Dan Mencari Solusi Bagi Siswa Bagi Siswa Yang Lambat Belajar Pemahaman Diri Aktuasi Diri Paham Potensi Diri Itu Namanya Kuma Mistik Atau Guru Sebagai Fasilitator Dan Motivator Oke Kita Lanjut Soal Memberikan Dan Memberikan Motivasi Pada Siswa Memberikan Penjelasan Kembali Kalau Ada Siswa Yang Belum Paham Memahami Karakter Siswa Ya Udahlah Beri Motivasi Bantu Siswa Dalam Lampat Belajar Mampu Memahami Karakternya Itu Namanya Humanistik Ya Humanistik Memberikan Motivasi Motivator Memberikan Penjelasannya Kembali Fasilitator Mampu Memahami Karakter Itu Namanya Kemampuan Mengaktualisasi Diri Siswa Mampu Melihat Potensi Siswa Namanya Humanistik B Sebagai Fasilitator Ataupun Pembimbing Yang Dapat Berperan Menciptakan Ikim Belajar Memenuhi Kebutuhan Belajar Membantu Mengungkapkan Emosi Siswa Emosi Ini Aktual Aktual Sediri Pemahaman Tentang Dirinya Membantu Belajar Pestadidik Itu Namanya Juga Humanisme Jelas Sekali Guru Menciptakan Iklim Belajar Disitu Dia Memenuhi Kebutuhan Belajar Pestadidik Tadi Saya Bilang Kalau Ini Anak Karakternya Audio Maka Dikasilah Media Belajar Audio Kalau Ini Anak Visual Maka Dikasilah Media Belajar Visual Kalau Ini Anak Suka Latihan Maka Dikasilah Suka Latihan Itu Namanya Belajar Berdiferensiasi Namanya Sulit Memang Tapi Mau Gimana Itulah Pembelajaran Paling Baik Kalau Siswanya Sedikit Siswa Banyak Pandai Pandai Kalau Merdeka Belajar Pandai Pandai Tidak Mungkin Bisa Semua Diamatin Tapi Setidaknya Kita Sudah Menerapkan Apa Yang Diminta Pemerintah Ini Humanisme Sudah Jelas Bapak Ibu Meman Bantu Siswa Belajar Oke Kita Masuk Ke Soal Latihan Soal UP Dalam Ini Behavior Behavior Latihan Di KGP Behavior Adalah Rangsangan Rangsangan Jelas Sekali Dalam Proses Belajar Siswa Belajar Melalui Rangsangan Sederhana Siswa Belajar Tanda Sinyal Kodi Dilantasi Teori Behavior Jelas Sekali Ada Rangsangan Sederhana Rangsangan Sederhana Mengubah Perlakunya Namanya Behavior Kita Tidak Perlu Hapal Tokohnya Siapa Tapi Paham Kata Kuncinya Kata Kuncinya Sudah Saya Berikan Dalam Bentuk Catan Tadi Di Atas Dan Sudah Saya Bagikan Di Modul Atau Di Grup Oke Ini Behavior Kata Kuncinya Rangsangan Rangsangan Sederhana Soal Selanjutnya Hari Ini Pak Yani Melakukan Pembelajaran Dengan Tema Lingkungan Sekitar Pak Yani Dan Siswa-siswanya Menyempakati Akan Melakukan Kegiatan Permajaran Di Sawah Pak Yani Memberikan Kebebasan Kepada Siswanya Untuk Melakukan Apa Yang Dia Inginkan Namun Tetap Bertanggung Jawab Untuk Belajar Sampai Di Sawah Ada Siswa Yang Mengekspresikan Kegembiraannya Dengan Bernyanyi Ada Yang Mengamati Aktivitas Petani Memvideo Dan Bertanya Kepada Para Petani Ada Siswa Yang Menggambar Setelah Kembali Ke Kelas Mereka Menyampaikan Apa Yang Dilakukan Dan Menunjukkan Hasilnya Berarti Buat Laporan Jadi Ketika Buat Laporan Itu Juga Behavior Pak Yani Menekankan Bagaimana Kerja Karas Para Petani Memberikan Kebaikan Kepada Kita Untuk Mengasah Kebekaan Batin Dan Sikap Positif Mereka Tujuannya Jelas Bawa Kesawah Bawa Kelingkungan Sawah Ada Petani Tujuan Akhir Gurunya Adalah Untuk Mengubah Kepekaan Batin Dan Sikap Positif Berarti Ada Perubahan Sikap Positif Kalau Ada Perubahan Sikap Maka Itu Teori Belajar Behavior Berdasarkan Ilustrasi Diatas Teori Belajar Yang Digunakan Pak Yani Dalam Kegiatan Belajar Mengajarnya Adalah Behavior Kenapa Behavior Karena Tujuan Akhirnya Adalah Untuk Mengasah Kepekaan Batin Dan Sikap Positif Menghargai Kerja Keras Atau Kebaikan Petani Jadi Guru Ini Belajar Di sawah Itu Siswanya Bereksplorasi Pada Akhirnya Dia Mau Ada Perubahan Sikap Dari Kepekaan Batin Dan Sikap Positif Dalam Menghargai Kerja Keras Dan Kebaikan Para Petani Berarti Mereka Itu Bisa Berubah Sikap Oh Petani Itu Baik Oh Petani Itu Bagus Kerjaannya Kenapa Membantu Atau Memberi Makan Kita Jadi Kepekaan Batin Muncul Sikap Muncul Berubah Itu Namanya Behavior Karena Perubahan Perilaku Benar Sekali Pak Bu Karena Tujuannya Adalah Mengubah Perilaku Jawabannya Adalah Yang Behavior Lanjut Pak Minho Memberikan Sebuah Pertanyaan Yang Amat Sulit Kepada Para Siswanya Semua Siswa Kelihatan Sulit Dalam Menjawab Pertanyaan Tersebut Pak Minho Melihat Itu Semua Pak Minho Memberikan Reward Karena Tadi Siswanya Diam Gak Bisa Jawab Dikasih Reward Siapa Yang Bisa Jawab Ada Reward Maka Siswa Itu Terjadi Perubahan Perlakunya Perlakunya Adalah Siswa Itu Mau Menjawab Pertanyaan Pak Minho Kenapa Karena Terjadi Perubahan Perlaku Dengan Adanya Reward Atau Rangsangan Jadi Ketika Kasih Rangsangan Ayo Sampai Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Coba Lihat Bukunya Dulu Lihat Ininya Dulu Kalau Bisa Menjawab Bapak Kasih Coklat Silver Queen Karena Murah Murah Di TikTok Kalau Di Indomaret Mahal Misalnya Silver Queen Di TikTok Murah Beli Sekotak Ayo Sampai Mau Dikasih Reward Siswanya Mau Menjawab Ketika Siswanya Mau Menjawab Maka Terjadi Perubahan Perlaku Siswa Dari Yang Diam Menjadi Aktif Reward Rangsangan Itulah Perubahan Perlakunya Karena Rangsangan Tadi Maka Jawabannya Adalah Behavior Behavior Lanjut Ke Soalnya Seorang Guru Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Bahasa Tertentu Dengan Anggapan Bahwa Pemerolehan Bahasa Terjadi Karena Kebiasaan Atau Pengondisian Belajar Itu Pembiasaan Belajar Bahasa Itu Biasa Misalnya Si A Mau belajar Bahasa Inggris Disuruh Guru Bahasa Inggris Latihan Sama Temanmu Yang Bajar Bahasa Inggris Bisa Sedikit-sedikit Jadi Tiap Hari Di sekolah Ngomongnya Bahasa Inggris Ngomongnya Bahasa Inggris Jadi Belajar Itu Latihan Latihan Belajar Itu Pembiasaan Pembiasaan Belajar Itu Kalau Bahasa Itu Pembiasaan Keluarkan Aja Bahasa Inggris Saat Bertemu Teman Jangan Malu-malu Biar Terbiasa Itu Namanya Pembiasaan Atau Pengondisian Atau Latihan Terus Menerus Dengan Bahasa Inggris Latihan Dengan Berbicara Dengan Orang Lain Berbicara Dengan Gurunya Berbicara Dengan Teman-teman Di sekolah Itu Namanya Pembiasaan Ketika Pembiasaan Dilakukan Latihan Terus Menerus Itu Namanya Behavior Perubahan Perilaku Perilakunya Berubah Dari yang Kemarin Belajarnya Gak bisa Latihan Latihan Terus Sama Kayak Mau masuk Polisi Mau masuk Polisi Misalnya Tahun depan Misalnya Tes polisi Maka Anak Itu Sudah Latihan Dari Kelas 1 Latihan Terus Menerus Lari Terjadi Perubahan Perlakunya Maka Itu Adalah Latihan Terus Menerus Namanya Behavior Oke Behavior Lanjut Soalnya Lagi Teori Ini Memandang Belajar Sebagai Hasil Ingat Belajar Sebagai Hasil Belajar Sebagai Hasil Pembentukan Rangsangan Stimulus Respon Udah Jelas Ketika Belajar Sebagai Hasil Ada Rangsangan Stimulus Respon Namanya Behavior Sudah Jelas Sekali Belajar Sebagai Hasil Hasilnya Yang Lebih Penting Misalnya Belajar Tentang Yang Namanya Simbiosis Simbiosis Ada Ada Berapa Simbiosis Mutualisme Komensalisme Atau Lagi Ada Namanya Parasitisme Anak Itu Udah Siap Belajar Gak Ngerti Dia Untuk Diajarin Pulak Balik Gak Ngerti Juga Apa Itu Komensalisme Apa Itu Simbiosis Dia Gak Paham Berarti Gurunya Bilang Dia Belum Belajar Ketika Guru Mempentingkan Hasil Maka Itu Namanya Behavior Teori Belajar Behavior Oke Jawabannya Behavior Selanjut Pak Joko Sedang Mengajar Matematika Di Kelas 2 SD Dalam Pembelajarannya Pak Joko Berprinsip Bahwa Jika Siswa Belum Dapat Berhitung Walaupun Ia Sudah Belajar Giat Dan Gurunya Sudah Mengajarkan Namun Jika Anak Belum Mempraktekan Perhitungan Perkalian Maka Siswa Itu Belum Belajar Berarti Ini Lebih Mementingkan Hasil Berarti Pak Joko Mementingkan Hasil Ketika Mementingkan Hasil Hasil Lebih Penting Maka Itu Pembelajarannya Adalah Behavior Jawabannya C Ya Anak Anak Sudah Dibantu Kalau Belum Dapat Belajar Perkalian Maka Belum Dianggap Belajar Maka Ini Mementingkan Hasil Ketika Mementingkan Hasil Namanya Behavior Jawabannya Adalah Yang C Oke Lanjut Kita Ke Soal Berikutnya Ini Jelas Sekali Belajar Itu Hasil Kenapa Anaknya Harus Bisa Berhitung Perkalian Tapi Dalam Kenyataannya Tidak Bisa Berarti Dalam Bilang Pak Joko Itu Bukan Belajar Karena Namanya Belum Bisa Perkalian Walaupun Dia sudah Proses Belajarnya Diapain Tapi Dia Belum Bisa Perkalian Namanya Adalah Behavior Behavior Oke Cybernetics Ini lah Pembelajaran Jarak Jauh Ketika Ada Memungkinkan Online Atau Belajar Jarak Jauh Kata Kuncinya Belajar Jarak Jauh Namanya Cybernetics Belajar Jarak Jauh Namanya Cybernetics Ini Tidak Mungkin Masuk Lagi Kenapa Karena Kemarin Soalnya COVID Era COVID Makanya Masuk Belajar Cybernetics 2020 2021 Masih COVID Masuk Cybernetics Belajar Jarak Jauh Namanya Cybernetics Belajar Jarak Jauh Namanya Cybernetics Oke Kita Lanjut Sudah Bisa Dipahami Untuk Teori Belajar Tadi Empat Tadi Kontruktivisme Behavior Kognitif Satu lagi Humanistik Dan Cyber Lima Satu lagi Humanistik Lima Teori Belajar Ini Sudah Paham Sebelum Kita Masuk Ke Tahapan Asimilasi Dan Akomodasi Atau Lagi Yang Namanya Brunner Oke Kita Masuk Lanjut Soal Ini Langsung Aja Oke Ini Soal Pendalaman Saya Bilang Soal Pendalaman Karena Ini Sudah Masuk Kedua Kalinya Masuk Dia Soal Tentang Asimilasi Akomodasi Dan Ekulibrasi Maksudnya Gimana Ini Pak Asimilasi Adalah Gini Aja Enak Gini Langsung Kemari Ada Empat Tahapan Teori Belajar Kognitif Yang pertama Skema Skema Itu Adalah Tingkah Laku Atau Respon Contohnya Adalah Memasukkan Benda Gemelut Anak Satu Tahun Menggenggam Yang Berbulu Sama Dengan Kucing Jadi Dia Paham Skemanya Yang Berbulu Sama Dengan Kucing Dia Bilang Skema Pertama Asimilasi Merespon Suatu Peristiwa Dengan Dalam Skema Yang Sudah Ada Bayi Memegang Pensil Boneka Karpet Anak Masuk Dalam Mulut Anak Melihat Yang Berbulu Dikatakan Kucing Padahal Bisa Ada Anjing Dan Kelinci Jadi Dia Merespon Peristiwa Yang Tadi Skema Itu Dia Bilang Di rumah Itu Kucing Berbulu Habis Itu Masuk Asimilasinya Dalam Merespon Ada Yang Lain Rupanya Anjing Dan Kelinci Itu Juga Berbulu Masuk Lagi Masuk Lagi Binatang Semua Binatang Semua Di Asimilasi Itu Berbulu Masuk Akomodasi Informasi Baru Informasi Baru Peristiwa Baru Kasih Boneka 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 Kok Berbulu Juga Boneka Berbulu Berarti Yang Berbulu Bukan Hanya Hewan Ada Juga Yang Namanya Boneka Berarti Informasi Baru Yang Awalnya Pengetahuan Awalnya Dia bilang Binatang Itu Yang Seperti Kucing Anjing Dan Kelinci Itu Berbulu Masuk Informasi Baru Boneka Berbulu Boneka Berbulu Boneka Berbulu Informasi Yang Tadi Dari Asimilasi Hewan Yang Berbulu Di Akomodasi Datang Datang Barang Baru Datang Boneka Misalnya Itu Berbulu Juga Maka Itu Akomodasi Peristiwa Baru Informasi Baru Yang Dimasukkan Kedalam Pikirannya Ekulibium Itu Adalah Menyeimbangkan Jadi Dia bisa Tahu Oh Hewan Berbulu Itu Bukan Di Dunia Ini Bukan Hanya Hewan Seperti Kucing Anjing Kelinci Kambing Sapi Yang Berbulu Tapi Juga Ada Namanya Boneka Manusia Itu Juga Berbulu Itu Namanya Menyimpulkan Konsep Menyeimbangkan Antara Asimilasi Dan Akomodasi Konsep Barunya Dia Ada Paham Dia Bisa Membedakan Mana Yang Makhluk hidup Berbulu Mana Makhluk Yang Tidak Hidup Berbulu Itu Namanya Tahap Ekwilibrium Menyeimbangkan Menyeimbangkan Asimilasi Dan Akomodasi Kalau Akomodasi Tadi Informasi Baru Nambah Asimilasi Yang Dia Tahu Di Awal Kucing Berbulu Kucing Berbulu Anjing Berbulu Kelinci Berbulu Akomodasi Boneka Juga Berbulu Satu Soal Oh Boneka Juga Berbulu Ada Juga Boneka Berbulu Baru Ekwilibrium Informasi Tadi Baru Tadi Kasih Boneka Berbulu Juga Boneka Itu Namanya Informasi Baru Dia Bisa Menyesuaikan Oh Ini Rancangan Tadi Bukan Hanya Hewan Kelinci Yang Berbulu Boneka Juga Berbulu Tahap Selanjutnya Ekwilibrasi Adalah Menyeimbangkan Dia Bilang Dia Bisa Menyimpulkan Dia Bisa Menyimpulkan Bahwasannya Tidak Semua Yang Makhluk Hidup Berbulu Atau Hewan Berbulu Yang Makhluk Tidak Hidup Seperti Boneka Juga Ada Berbulu Itu Tahap Yang Terakhir Menyimbangkan Informasi Yang Baru Dengan Asimilasi Dan Akomodasi Contoh Soal Aja Langsung Ini Soalnya Perhatikan Soal Hot Ini Dalam Kegiatan Membaca Seorang Bacaan Ketika Si Pembaca Mencoba Mengkategorikan Konsep Ikan Terbang Ikan Terbang Dia Mengomonesikan Informasi Barunya Dengan Informasi Awalnya Konsep Awalnya Ikan Berenang Di Air Dan Terbang Itu Sejenis Burung Dalam Teori Kegniti Piaget Pengetahuan Awal Yang Memberikan Interpretasi Tentang Konten Yang Baru Dikenal Sebagai Pengetahuan Awal Yang Memberikan Interpretasi Dengan Konten Yang Jawabannya Pasti Yang A Yang B Yang Yang E Yang D Salah Skema Juga Salah Perhatikan Dia minta Adalah Dalam Teori Konsep Piaget Pengetahuan Awal Yang Memberikan Interpretasi Tentang Konten Yang Baru Adalah Informasi Baru Datang Ikan Terbang Informasi Awalnya Adalah Ikan Itu Di Air Terbang Itu Burung Dia Bilang Di awal Di Asimilasi Berarti Ini bukan Asimilasi Kenapa Karena Asimilasi Itu Informasi Tentang Ikan Yang Ikan Itu Di Air Terbang Itu Di Terbang Itu Udara Burung Tapi Datang Ikan Terbang Ikan Terbang Seperti Apa Informasi Awal Yang Memberikan Gambaran Tentang Informasi Baru Itu Namanya Jawab Bapak Ibu Akomodasi 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 Iya Akomodasi Benar Karena Informasi Awalnya Itu Memberitahukan Dengan Informasi Yang Baru Seperti tadi Jawabannya Adalah E Jawabannya E Oke Wai Bu E Layarnya Muncul Oke Layarnya Muncul Oke Ini Soal Selanjutnya Soal Selanjutnya Ini Tentang Brunner Ini Brunner Sama Ini Kalau Brunner Ini Baca Sendiri Jawabannya Sudah Saya Beritahu Baca Sendiri Biar Paham Nanti Kalau Itu Kita Pain Satu lagi Brunner Karena Ada Tamu Brunner Brunner Itu Adalah Tahapannya Enaktif Ikonik Simbolik Perhatikan Kata kuncinya Enaktif Itu Sentuhan Atau Pegangan Sedangkan Ikonik Itu Adalah Gambar Gambar Atau Objek Objek Yang Melalui Gambar Gambar Enaktif Enak Melalui Sentuhan Enak Sentuhan Ikonik Gambar Gambar Ikon Gambar Enak Sentuhan Simbolik Bahasa Logika Bahasa Logika Enak Sentuhan Ikon Gambar Simbolik Bahasa Logika Simbolik Bahasa Logika Enak Sentuhan Ikon Gambar Simbolik Bahasa Logika Itu Brunner Soalnya Ini dulu Soalnya Menurut Brunner Memahami Objek Melalui Gambar Enak Sentuhan Enak Enaktif Enak Sentuhan Sentuhan Ikonik Ikon Gambar Ikon Itu Gambar Tutu Baru Baru Satu Lagi Namanya Enak Ikon Simbolik Simbolik Bahasa Simbolik Bahasa Atau Logika Jadi Memahami Objek Dengan Gambar Gambar Ikonik 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 Soal Brunner Maka Soal Piaget Yang masuk Cuma Dua itu Untuk Soal Seorang Guru SD Ingin Menerapkan Pembelajaran Matematika Enaktif Ikonik Dan Simbolik Jika Kompetensi Yang diharapkan Adalah Menjumlahkan Dua Bilangan Maksimal Berarti Pakai Teori Ini Pakai Teori Ini Pakai Yang Bisa Disentuh Kalau Yang Bisa Disentuh Berarti Benda Konkret Semuanya Benda Konkret Semuanya Benda Konkret Benda Konkret Benda Konkret Benda Konkret Oke Udah Semuanya Pas Ikonik Ikonik Adalah Pakai Gambar 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 Yang Where Gambar 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 C E D Yang 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 G Bantuan guru menggambarkan dari soal itu. Oke. Kalau A kurang. Kalau A kurang. Kenapa kurang? Ya, kurang ini karena menuliskan soal penyebelahan 2 tambah 3. Oke. Ini kurang ya. Karena dia menggambarkan, Pak. Iya. Jawabannya tinggal yang B sama yang? Godol. Godol. Kita pilih. Siswa mengerjakan soal? Ya, masa siswa mengerjakan soal dulu? Bingunglah dia. Iya. Kan tahapan yang enak, ikonik, simbolik. Maaf dulu, Bu. Godol. Yang D. Diberi penda kongkri. Yang D. Dia bisa menyentuhnya, kan, Bu? Iya. Siswa mengerjakan melalui gambar. Iconik, gambar ya. Setelah itu siswa bisa berlogi? Berlogi, kan. Menuliskan simbol. Jawaban yang terakhir, Yang? Yang D. Dari mana, Bu? B. Dari mana, Ibu? Insya Allah. Kenapa salah-salah yang B? Masa soal dulu? Bingunglah. Siswanya bingung. Benda dulu. Benda dulu. Abis itu gambar. Benda dulu. Gambar baru menyimpulkan. Enak. Enak itu. Kasih benda dulu, Tuhan. Iconik. Kasih gambar. Baru simbolik. Bahasa atau menuliskan. Jawabannya, Jodi. Paham, Bu? Paham. Paham. Oke, Bu. Pulang sendiri di latihan, Bu, ya. Saya ada tamu, Bu. Ada tamu pula. Tiba-tiba tamu. Mohon maaf, Bu, ya. Ada tamu. Mungkin nggak di Alden, Bu. Oke? Ya. Saya akhiri dulu, Bu, ya. Nanti latihannya bisa di Google POM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu. Ada tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Bu, ya. Mohon maaf, Bu. Terima kasih. Mohon maaf, Bu. Ya, Pak, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Sudah selesai. Pak. Asimilasi. Jadi, Inquiry atau Discovery itu menentukan konsep-konsep. Ya, Ibu bisa itu dulu, Bu, ya. Bisa. Terima kasih, Pak. Enggak. Enggak, enggak. 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 Terima kasih.